Intro Ribuan alumni Universitas Indonesia menolak komersialisasi gelar Dr. Bahlil Lahadalia. Pasalnya, gelar strata 3 itu didapatkan Bahlil Lahadalia hanya dengan 2 tahun kuliah. Aksi tak terima itu tertuang dalam petisi yang bertajuk tolak komersialisasi gelar Dr. Pertahankan Integritas Akademik. Hingga Sabtu 19 Oktober 2024 pukul 7.50 waktu Indonesia Barat, sudah ada 5.127 orang yang telah menandatangani petisi tersebut. Petisi ini kemungkinan masih akan bertambah. Empat tuntutan yang tertera di dalam petisi, yakni pembentukan tim independen mencabut gelar Dr. yang dimaksud, meningkatkan pengawasan terhadap penyelesaian studi doktoral, dan meminta rektorat mempublikasikan persyaratan, prosedur, serta biaya terkait penyelesaian studi doktoral Bahlil. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mengatakan, gelar Dr. tersebut diperoleh setelah menjalani proses yang mencakup kuliah, konsultasi seminar, dan sidang terbuka promosi doktor. Bahlil meraih gelar Dr. setelah dinyatakan lulus dalam sidang terbuka promosi Dr. Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Sidang berlangsung di Gedung Makara Arts Center UI pada Rabu 16 Oktober 2024 dan dipimpin oleh Ketua Sidang Profesor Dr. Iketut Surajaya, serta penguji dalam sidang tersebut terdiri atas Dr. Margaretha Hanifa, serta Profesor Dr. Andi Hanif Sahagafur, Profesor Didik Junaidi Rabici, Profesor Dr. Arief Satria, dan Profesor Kosuke Mizuno. Sementara promotor sidang Dr. Bahlil terdiri atas Profesor Dr. Chanrawijaya, serta kopromotor Dr. Teguh Dartanto, juga Ator Subroto. Bahlil mengangkat isu hilirisasi komoditas nikel dalam disertasinya yang berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang berkadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Sementara itu, mengutip kompas.id, Dewan Guru Besar Universitas Indonesia menggelar rapat Komite I pada Jumat 18 Oktober 2024 yang salah satu agendanya disebutkan tentang diskusi etika dan moral kasus sekolah kajian strategik dan global. Selain itu, agendanya untuk membahas laporan perkembangan rencana seminar web soal nilai, etika, dan moral masyarakat multikultural Indonesia. Tidak sampai di situ, Dewan Guru Besar Universitas Indonesia juga turun tangan soal gelar Dr. Ketua Umum Golkar itu. Pihaknya akan memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran pemberian gelar Dr. Bahlil dari Sekolah Kajian Strategik dan Global. Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Har Kris Tuti, mengatakan akan memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran dalam kelulusan program doktoral Bahlil dari SKGS. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.